Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial ini akan dibahas cara untuk mengupload materi perkuliahan. Materi perkuliahan dapat berupa Microsoft Word, PDF, PowerPoint, atau file lainnya. Jadi di sini ada tombol Turn Editing On. Bapak-Ibu bisa lihat di atas ini, ini ada yang berwarna, tombol yang berwarna hijau, Turn Editing On. Jadi Bapak-Ibu perlu klik. Bapak-Ibu silakan klik. Kemudian di sini akan muncul icon-icon plus-plus seperti ini. Ini untuk topik 1 sampai ke topik 16, ini mewakili pertemuan. Jadi Bapak-Ibu bisa menguploadnya melalui e-learning ini. Silakan upload di topik 1 ini. Contoh, untuk file, kita akan pakai file di sini. Namanya RPS. Lalu untuk file-nya, kita bisa drag and drop dari file yang ada di komputer kita. Contohkan saya ini, file-nya. Lalu, activity completion-nya, pilih yang. So, activity is complete when conditions are mid. Fungsi ini bertujuan agar Bapak-Ibu bisa mengetahui mahasiswa mana saja yang sudah membaca file yang sudah Bapak-Ibu upload. Tampilnya seperti ini. Dan di paling kanan ini adalah tanda untuk setiap user jika sudah membaca atau membuka file ini. Kalau belum membaca, dia akan kosong. Tidak ada centangnya. Jika ingin mengedit, silakan bisa menggunakan fitur ini. Jadi, mengedit dari nama filenya saja. Tetapi kalau mau mengedit secara keseluruhan, ini bisa di edit setting. Dan Bapak-Ibu juga bisa diwajibkan untuk mengganti topik satu ini menjadi materi pembahasan yang diajarkan di pertemuan satu ini. Diketik, kemudian di-enter. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!